Halo Sobat anime, kita gas lagi dengan Meridian Dragon nya, ya langsung aja kita gas ke Meridian Dragon Review sedikit dari part sebelumnya, Hulu yang saat ini dia ada di area rurutuan kuno di bawah tanah Disini Hulu bersama dengan senior Gu Dugu dia pun berjalan di dalam tempat ini Dan disini senior Dugu dia pun tidak menyangka kalau ternyata Hulu dia benar-benar dapat menemukan jalan masuk Namun ketika mereka telah berjalan cukup dalam disini, mereka pun ternotis ketika gadis cantik ini dia mengatakan Hey tunggu kita telah berkeliling beberapa kali tapi sepertinya kita tersesat Ucap dari gadis cantik ini karena ternyata setelah mereka berkeliling cukup lama lah ternyata mereka cuma mutar-mutar doang Kita cuma mutar-mutar oja dari tadi, ini sangat rumit, ucap dari senior dulu itu Dan untuk Hulu dia pun juga sama, lah sepertinya itu benar Sepertinya ada sesuatu yang aku lewatkan, ucap dari Hulu Maka dari itulah akini Hulu dia mengeluarkan peta harta karun yang diberikan oleh bocah ceng itu Dan setelah Hulu dia melihat lebih detail, dia pun tahu kalau sepertinya Ya, peta ini cukup berguna Walaupun sebelumnya Hulu dia menganggap kalau peta ini sepertinya salah Tapi ketika dia melihat lebih detail, ternyata ada sebuah lekukan-lekukan aneh Menunjukkan kalau yang ditunjukkan ini adalah peta bawah tanah Dan ketika kedua bocah itu sedang, kesal-kesalan sendiri Disini Hulu dia pun menotis mereka berdua ketika Hulu dia mengatakan Tenang, jangan khawatir, cepatlah ikuti aku, ucap dari Hulu Karena saat ini Hulu dia telah melihat Hey, lihat, aku bawa peta Ucap dari Hulu yang membuat gini Kedua orang itu pun langsung mendekati Hulu dan membaca peta itu bersama-sama Huy, benar, ini lokasi kita saat ini Dan ini, 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 ya Mereka pun saling berdiskusi tentang peta-peta ini Ya, isi peta ini Dan itu juga membuat senior Dugu Dia pun penasaran bagaimana bisa Hulu memiliki peta ini Hey, bocah, kau sangat luar biasa Bagaimana kau bisa mendapatkan peta ini? Huu, aku, aku menyadari kalau peta ini Haa, iyalah, seperti itulah Ucap dari Hulu yang gak mau juga ngasih tahu dari mana dia dapatkan peta ini Tapi karena memang sudah tidak ada waktu lagi Ayo, kita pergi Ucap dari Hulu Dan untuk kedua orang ini Ketika Hulu dia berjalan tepat di depannya Mereka menunjukkan sesuatu yang sepertinya mencurigakan Dan untuk perjalanan itu ternyata tidak membutuhkan waktu lama Karena setelah mereka memiliki peta itu di sini Mereka membawanya menuju sebuah tungku-tungku besar yang ada di hadapannya Dan di depan tungku inilah Gadis cantik ini dia penuh Ya, akhirnya Kita menemukannya Ucap dari Gadis ini yang memang mencari tempat ini Haa, Tuan Muda Hau Kau memang sangat luar biasa Dan kau apakah masih ingat tentang perjanjian kita? Ucap dari Gadis itu Ya, sambut dari Hulu Aku ingat Kalau kita akan membagi semua harta itu sama rata 60-40 Kita juga akan membagi teknik rahasia yang ada di dalam ini Ucap dari Hulu Tapi di sini Gadis ini dia berujur Ah Junior Hau Sepertinya aku berubah pikiran Aku bisa memberikan semua batu-batu itu kepada Adilino Tapi Aku masih membutuhkan bantuanmu Ucap dari Gadis itu yang sempat membuat Hulu Dia pencuriga tentang apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Gadis itu Karena memang saat Gadis ini tiba-tiba aja dia mengaktifkan kekuatannya Dan dia juga berujur Ah Hulu Saya harap kau dapat membantuku menangani ini semua Ucap dari Gadis itu yang tiba-tiba mengaktifkan tungku yang ada di depannya Yang memancarkan energi panas yang sangat luar biasa Energi panas yang meluap-luap Dan itu langsung diarahkan kepada Hulu Dan untuk Hulu tentunya dia pun tahu Kali ini sepertinya sangat berbahaya Dan dia langsung menyiapkan jarinya untuk dapat menahan itu semua Tapi sayangnya hal itu percuma dan terlambat Hulu benar-benar terbenam dengan energi panas yang sangat gila Itu Apa? Apa yang terjadi? Ini berjalan melalui tubuhku Aku tidak Sepertinya ini benar-benar akan Ya Hulu benar-benar dia merasakan hal yang sangat-sangat gila Dan melihat Hulu yang seperti ini membuat Senior Dugu dia berucap Hulu cepat gunakan garis keturunan lagamu Kalau tidak kau benar-benar akan binasa Ucap dari senior Dugu yang membuat Hulu dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah sebuah jebakan Tapi memang tidak ada jalan lain Maka depan sini Hulu mau tidak mau dia harus menggunakan Meridian Dragon miliknya Cih Aku tahu ini adalah sebuah jebakan Tapi aku tidak memiliki pilihan lain Maka depan sini Hulu dia mengaktifkan Meridian Dragonnya Untuk dapat menenangkan energi api panas gila yang ada di sekitarannya itu Karena memang dengan kekuatan dari Meridian Dragon miliknya Hulu dia dapat menekan panas api gila itu Dan itu membuat Hulu dia pun akhirnya dapat terlepas dari api gila itu Dan untuk kedua orang ini mereka pun berujur Kakak ini sudah waktunya Baik aku mengerti Ucap dari gadis cantik itu yang kini melepaskan sebuah teknik aneh lainnya pula Dan setelahnya disini Hulu tentunya Dia pun tertanya tata apa maksud ini semua Hei siapa kalian sebenarnya Dan apa yang kalian lakukan Ucap dari Hulu Dan untuk gadis ini dia berujur Ah tuan Hulu Apakah kau masih ingat ketika kau bertanya kepada kami tentang siapa kami Dan kenapa kami disebut sebagai sisa-sisa dari pavalion tiga kaisar Ya aku akan menjelaskannya kepada dirimu tentang siapa kami dan asal usul kami Biarkanlah kau tahu semua rahasia kami sebelum kau benar-benar pergi ke dunia lainnya Ucap dari gadis itu Dan dimana gadis itu dia menceritakan kau dulu Di zaman kuno ada sebuah kehidupan yang ada di dunia atas Yang ditinggali oleh makhluk-makhluk atas Dan mereka menyebut diri mereka sebagai Anggota surgawi Ataupun ya Mereka menyebut mereka sebagai The heavenly way Ya seperti itulah Dan mereka adalah orang-orang kuat Dan mereka adalah orang-orang yang Yang memerintahi dunia manusia dengan kekuatan mutlak yang mereka miliki Dan leluhur kami berasal dari ya dunia atas itu Dan di suatu hari nenek moyang kami yang berasal dari pavalion tiga kaisar Mendapatkan sebuah hal yang tidak menyenangkan Mereka menolak orang-orang dari pavalion atas itu Untuk bertindak semenang-menang kepada umat manusia yang ada di bawah Mereka bersatu melawan orang-orang dari dunia atas itu juga Tapi sayangnya ketika mereka telah berhasil Menekan Menghentikan penyerangan orang-orang atas itu Ternyata mereka Orang-orang yang ada di bawah ini Semua umat manusia yang ada di bawah ini Mereka justru malah menyerang leluhur kami Mereka menginginkan semua harta pusaka yang dimiliki Bahkan semua teknik seni bela diri leluhur kami Dan itulah membuat diriku benar-benar Muak dengan mereka Dan itu benar-benar Dunia ini mereka benar-benar harus dibinasakan Ujab dari gadis ini yang sepertinya Intinya dia pun kesal dengan umat manusia Dan itu membuat hulu dia berujar Jadi kau ingin membahaskan dendam para leluhurmu Ya benar itu tepat sekali Maka datulah aku membutuhkan esensi dari burung Vermillion birth Dan aku ingin meningkatkan kekuatanmu Ujab dari gadis ini Tapi sangat disayangkan Tuh dapat melakukannya Aku membutuhkan seseorang yang memiliki gadis keturunan naga Untuk dapat menanggung semua kesekuensinya Ujab dari gadis itu Dan sebab itulah Aku ternyata tidak menunggu Kalau aku akan bertemu dengan diriku Seseorang yang memiliki gadis keturunan naga Ujab dari gadis itu yang membuat hulu dia tentunya kesal Jadi kau datang membawa diriku Hanya untuk memanfaatkanku Ya hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini pula Ya itu benar Ini adalah sebuah kerjasama yang memang aku butuhkan Dan aku juga bergerak mengambil gadis keturunan naga Dan memberikannya kepada saudaraku Ujab dari gadis itu yang membuat hulu Tentunya dia kesal dan tidak terima Karena jika aku kehilangan gadis keturunan naga Meridian dragonku itu akan membuat diriku menjadi orang yang tidak berguna lagi Tidak Aku teritulah disini hulu dia akan melawan Tapi ketika hulu dia akan melawan Disini gadis ini dia merujuk Dia hulu Muntilah kau untuk memberontak Kau saat ini telah terkena sebuah batasan Dan sekarang kau tidak lagi memiliki kekuatan untuk dapat melawan Ujab dari gadis itu Dan untuk bocah dugu ini dia merujuk Ah senior hulu Ah maafkan aku Aku terpaksa harus melakukannya Ujab dari bocah dugu ini sebelum dia Hulu datang mencoba untuk menghabisi hulu Merebut meridian dragon memilikinya Dan untuk hulu dia pun tahu kalau saat ini dia tidak dapat bergerak Cih saat ini aku tidak memiliki kekuampuan untuk melawannya Ujab dari hulu Tapi disini hulu dia pun lupa kalau dia masih memiliki satu kodam lainnya Yaitu ya Fairy ini Dimana dia berujuk Cih Ini benar-benar memalukan Beg lah Aku akan membantu dirimu Ujab dari fairy Ataupun pri Pri yang ada di dalam cermin ajaib yang dimiliki oleh hulu Karena memang ketika serangan itu datang ke hadirnya Disini hulu Dia dapat menghindarinya Dengan sangat-sangat mudah Bahkan kini hulu dia bergerak dengan sangat cepat Mencomot kepala bocah dugu itu sebelum Puuu Dia menghantamkannya Dan melihat Saudaranya dihantam seperti itu Jelas membuat gadis ini dia pun ternotis Lihat hulu dapat melakukan ini semua Karena ternyata saat ini hulu tubuhnya diambil alih oleh fairy itu Sayangnya gadis keturunan agamu masih terlalu lemah Bocah Jika tidak Aku benar-benar dapat menghancurkannya dengan sangat mudah Ucap dari gadis fairy itu Ataupun dia perih itu Dan untuk hulu sendiri saat ini Ataupun fairy itu Dia yang telah mengambil alih tubuh Hulu dia pun langsung melesat Karena gadis cantik ini Gadis pengkhianat ini Dan ketika Gadis ini melihat hulu datang Dia pun langsung bersiap Melepaskan tekniknya Teknik gelombang air yang dapat menahan pergerakan dari hulu Tapi untuk hulu Ha Ataupun fairy dia pun dengan sangat mudah menemusnya Bahkan dia melepaskan sebuah serangan Nah lihatlah Cara bagaimana seorang master bekerja Ucap dari fairy itu Sebelum Puuu Dia benar-benar menghancurkan gadis Gadis jahat itu Dan itu jelas Membuat orang ini Dia pun ternotis bagaimana bisa Hulu dapat melakukannya seperti ini Itu Pergerakannya Ini terlihat seperti orang lain Ucap dari gadis ini Dan untuk hulu Saat ini dia pun langsung melesat Melepaskan sebuah serangan lainnya lagi Dan Puuu Benar-benar memberikan tekanan yang sangat-sangat kuat Memaksa gadis dari Ya Dari tiga fafalion itu Langsung tertahan Bahkan tertekan dengan sangat-sangat gila Dan itu membuatnya berujak Ini Dia Kenapa dia bisa sekuat ini Ucap dari gadis ini yang langsung gemutar Gemutar ketakutan Melihat kekuatan yang dilepaskan oleh hulu Dan melihat saudaranya Berada dalam posisi yang sangat berbahaya Membuat boja Dulu dia pun langsung berlari Berlari mencoba menyelamatkan kakak Kakak Ada yang salah Anak ini Kekuatannya berbeda Ya aku tahu Ucap dari gadis itu Dan untuk Hulu ataupun Faerie Dia berujak Bocah Saat ini Kekuatan dari Vermillion Bird itu memang cukup berbahaya Dan mengganggu dirimu Tapi aku telah menyulingnya Dan aku menggunakan sebuah Metode aneh Dan Kau mungkin tidak akan memahaminya Tapi aku telah Melakukan sebuah evolusi Untuk menjadikan itu Sebagai kekuatan dirimu Ucap dari Faerie Yang membuat Hulu Dia berujak Apa? Kau mengubahnya menjadi Keuntungan untuk diriku? Hei Dapatkah aku menggunakan teknik ini? Ya tentu saja Ucap dari Faerie Dan aku akan melihatkannya Bagaimana caranya itu bekerja Ucap dari Faerie Dan itu juga membuat tubuh Hulu Tiba-tiba aja Kini mengalami sebuah penerobosan Dan Hulu Kini dia telah mencapai Renneson tingkat 8 Melihat Hulu yang tiba-tiba saja Yang melakukan sebuah penerobosan Tentunya membuat mereka pun bingung Bagaimana bisa Hulu mengalami Sebuah penerobosan Di tengah-tengah perselisihan ini Anak ini Dia Dia menyerap kekuatan Vermillion Itukah? Ucap dari mereka Yang bingung Dan untuk Hulu sendiri Ataupun ya Faerie Dia berujar Kekuatan dari Vermillion Bird Mengelambangkan sebuah teknik api Teori 5 elemen Tapi Aku memanfaatkan kekuatan itu Untuk mengembangkan teknik baru diriku Dan aku akan memperlihatkannya kepada kalian Ucap dari Hulu saat ini Sebelum dia Lepaskan teknik Vermillion Bird Dan itu membuat Gadis ini pun tahu Kalau ini sangat berbahaya Dan dia mencoba menahannya Dengan teknik yang dia miliki Letupan energi yang sangat-sangat dasyat Terjadi di tempat ini Dan letupan energi itu Benar-benar sangat kuat Hingga membuat gadis itu Dan saudaranya terpental Terpental cukup jauh Dan ini adalah hal yang sangat-sangat kuat Dan untuk Hulu Dia juga cukup kagum Dengan kekuatan baru Yang telah ditunjukkan itu Hah, bocah Sekarang aku telah menyelesaikan Ini semua untuk dirimu Dan aku juga telah Mengajarimu Bagaimana cara menggunakan kekuatan Dari Vermillion Bird ini Dan sekarang Aku akan beristirahat Ucap dari Faerie Yang membuat Hulu Tentunya dia berterima kasih Ya, terima kasih Faerie Ucap dari Hulu Maka betulah Kini Hulu Dia dapat kembali Mengambil alih tubuhnya Dan juga kesadarannya Dan setelahnya Kini Hulu Dia juga berujur Hah, bukankah Aduh Ini Master Faerie Dia Bukankah terlalu kuat Wah, dia sangat kejam Bahkan tempat ini Sepertinya akan runtuh Ucap dari Hulu Maka betulah Disini Hulu Dia akan pergi Tapi sebelum dia pergi Disini Hulu Dia pun sadar Kalau sepertinya Tungku yang ada di depannya itu Ya, tungku yang ada Di depannya itu Sepertinya itu adalah barang yang berharga Memang kebetulah Disini Hulu Dia memutuskan Untuk membawanya Dan untuk bocah-bocah ini Mereka pun Ah, ternyata Belum binasa Mereka masih dapat mencoba Untuk berdiri Dan untuk Hulu Yang melihatnya Ternyata kiri Hulu Dia pun membawa mereka Kembali ke kota Dan setelah diselamatkan oleh Hulu Tentunya Membuat Gansini Tentunya Dia merasa menyesal Setelah mencoba Menghabisi Hulu Tentunya Ah, Hulu Maafkan saya Sebelumnya Saya Tuan Muda Sebelumnya Tuan Muda Anda membalas Kejatan kami Dengan sebuah kebaikan Dan menyelamatkan diriku Serta saudaraku Ini membuat diriku Shishin Berterima kasih Siap dari garis ini Yang Berterima kasih Kepada Hulu Setelah dia diselamatkan Dari area reruntuhan Jika tidak Dia akan ketimpa Di reruntuhan itu Dan tentunya Binasa Namun untuk Hulu Dia pun hanya Berujar Aku melakukan ini semua Karena sebelumnya Dubejian Dia telah membantuku Menyelamatkan Si penyihir kecil itu Siap dari Hulu Alasan kenapa Dia menyelamatkan Kedua orang ini Dan Karena telah diselamatkan Oleh Hulu Membuat kedua orang ini Mereka pun memutuskan Untuk memberikan Salinan dari teknik Beladiri yang telah Mereka dapatkan Ah Tuhan Hulu Karena kau telah menunjukkan Kebaikan kepada kami Kami tidak akan ragu Untuk membalasnya Ucap dari mereka Yang kini memberikan Teknik seni Beladiri Ataupun ya Teknik rahasia Yang telah mereka dapatkan Dimana dia Berujar Ini adalah teknik Menyimpan rahasia Dari sekte alkimia Dan di dalamnya Banyak sekali teknik Ya teknik langka Maka dari itulah Ini adalah Yang akan kami berikan Kepada dirimu Dan ini juga berasal Dari Tiga pavalium kaisar Ucap dari gadis itu Dan untuk Hulu Tentunya Dia akan menerima Salinannya Ya aku akan menerimanya Dan aku akan Menganggap Kalau ini semua telah lunas Tapi Biar aku jelaskan Kepada kalian Jika kalian berani Memprovokasiku lagi Tanpa sebuah alasan Aku juga tidak akan Segan-segan Menunjukkan rasa kasih Kepada kalian Ucap dari Hulu Dan saat ini Ya sepertinya Setelah berakhir Dan aku harus pergi Ucap dari Hulu Ya Ini adalah perpisahan Mereka Untuk sementara Mungkin Dan setelahnya Kini Hulu Dia akan kembali Ya ke sekte Xuantian Dan beberapa hari kemudian Dan Hulu Dia pun tiba di puncak Gunung Yun Dan ia tidak sabar lagi Untuk bertemu kembali Dengan masternya Wah guru Senior Aku telah kembali Ucap dari Hulu Namun Sebelum Hulu Dia memasuki Bangunan utama Yang ada di puncak ini Mereka pun Ataupun Hulu Dia pun mendengar Suara keributan Dari dalam bangunan itu Dimana mereka Yang ada di dalam sana Berdiskusi tentang Sebuah kompetisi besar Yang akan segera Diadakan oleh sekte Dan itu membuat Hulu Yang baru masuk Dia berujar guru Apa yang terjadi Ucap dari Hulu Yang membuat patua ini Dia pun juga cukup ternotis Haa bocah Akhirnya kau datang Tepat waktu Ucap dari patua ini Haa cepat 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 Kududuk dulu Duduk duduk Saat ini kompetisi besar Akan segera diadakan Dan ya Ini adalah Itu cukup Langkah yang luar biasa Untuk dirimu Haa Apa Ucap dari Hulu Ya disini seniormu Dia mengatakan Hei Hulu Saat ini sekte Akan mengadakan Sebuah kompetisi Dan kau harus masuk Kedalam 10 besar Karena sejatinya Hanya 10 orang saja Yang akan diikut Sertakan ke dalam Kompetisi 6 sekte Besar Ucap dari seniormu Yang mengatakan Kalau kompetisi sekte ini Adalah sebuah ajang Kualifikasi Untuk mengikuti Sebuah turnamen Antar sekte Karena sejatinya Turnamen ini Adalah sebuah turnamen Yang akan diadakan Satu lawan Satu Dan untuk Hulu Tentunya dia bersemangat Dia akan Mengikuti turnamen itu Dan tentunya Memenangkannya Masuk 10 besar lah Paling enggak Dan dalam 3 hari kemudian Kini Turnamen itu akhirnya dimulai Dan untuk Hulu Dia benar-benar Pum Bum 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 Gampang aja bagi dirinya Wah Mengalahkan para kruco Kruco itu Setelah Hulu berhasil Mengalahkan beberapa Bocil-bocil Pengel Disini Hulu Dia juga penasaran Bagaimana dengan Seniormonya Dan ternyata Untuk Seniormo Dia pun sama Gak ada yang menarik Bagi dirinya Karena mudah aja Bagi dirinya Mengalahkan Bocah-bocah Tengil lainnya Dan untuk orang-orang Yang ada di tempat ini Yang menonton pertandingan ini Mereka tidak menyangka Kalau ternyata Puncak Yun Dia cukup kuat Hei Lihat ada gitu Dia dalam kurang dari 10 menit Telah mengalahkan Beberapa orang Yah Hulu dan juga Mau Feifan Ternyata sangat luar biasa Ucap dari mereka Dan untuk Hulu sendiri Dia pun juga sama Mengagumi Kalau Seniormo Memang sangat kuat Dan bagaimana bisa Seniormo Diklaim sebagai Seorang sampah Padahal dia Sangat kuat Pikir dari Hulu Namun tentunya Ada pihak lainnya Juga yang Tidak menyukainya Dan itu berasal Dari Ya Seorang ketua Ataupun Kepala Dari Ya Puncak lainnya Yaitu Dari puncak Fei Yang bernama Hmm Sing Yun Yang merupakan Master dari Puncak Fei Dimana dia juga Berujet Ji Mau Feifan Apakah kekuatannya Telah kembali Dan untuk Hulu Siapa bocah ini Ucap dari Pak Tua ini Tapi untuk dapat Menaklukkan Dan juga Mengambil alih Perhatian dari Semua orang Membuat Pak Tua ini Dia berujet Sing Yun Panggil Lulindong Dan suruh Dia ikut Kompetisi Dan harus Bermain dengan Serius Ucap dari Pak Tua ini Yang mengutus Murid-muridnya Untuk segera Maju ke atas Arena Menantang Hulu Tentunya Dan untuk Yang menantang Hulu Adalah Bocah Pengil Ini Yang berasal Dari puncak Fei Yang bernama Lulindong Haha Hulu Baiklah Aku akan melihat Seberapa kuat Dirimu Ucap dari Bocah Ini Akan naik Ke atas arena Menghadapi Hulu Tentunya Namun Persesan mereka Kita bahas Di persesan Selanjutnya Aja ya Soalnya Ini Kalau dilanjutkan Bakal Gantung Soalnya Ini Pertandingannya Juga akan Sedikit panjang Soalnya Hulu Tidak Cuma Lawan Satu Orang Nanti Dia bakal Lawan Dua Orang Cuy Kalau Dilanjutkan Ini Gantung Banget Jadi Di Part Selanjutnya Hulu Akan Lawan Bocah Ini Dan Juga Senior Dan Juga Senior Lagi Yang Berasal Dari Keluarga Lu Tentunya Dan Itu Juga Akan Sebuah Pertandingan Yang Cukup Epic Karena Hulu Dia akan Menggunakan Kekuatan Asli Dari Jiwa Naga Miliknya Ataupun Meridian Dragon Miliknya Dan Sampai jumpa Di Part Selanjutnya Aja Soalnya Gantung Serius Gantung Gak Enak Dan Untuk Suman God Kita mulai Di Hari Senet Sampai jumpa Di Part Selanjutnya Bye Thank you Semoga Aja Bisa Suman Gue lagi Usahain Sehari Bisa Upload Tiga Disini Satu Di Kame Satu Sama Di Simpan Jack Satu Sampai jumpa Di part Selanjutnya Bye Thank you